Halo selamat malam seluruh foodpreneur di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja Di Foodies on Sharing Program Ngobrol-ngobrol Santai Yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia Foodies the first FNB education platform in Indonesia Nah buat teman-teman Kayaknya hari ini pasti banyak nih yang nunggu-nunggu Untuk narasumber kita malam ini Saya minta waktu untuk terhubung dulu Mungkin teman-teman bisa absen Bisa cerita dari negara mana aja Dari kota mana aja Sambil dadah-dadah boleh Sambil silaturafi kenalan-kenalan juga boleh Kita tunggu ya Saya akan coba terhubung dulu dengan Narasumber kita malam ini Ditunggu Semoga cepat sih Biasanya akhir-akhir ini Saya terhubungnya cukup cepat Sama bintang-tamu Bintang-tamunya Ada dari mana aja nih Coba cerita dong Ayo-ayo Info-info Ada di mana Ada di mana Ditunggu ya Masih coba terhubung Abi Kota Malang Wah Wah Banyak juga nih Kayaknya teman-teman dari Foodpreneur Oh iya Terus satu lagi Dari Bintan Kepulauan Riau Halo Buat teman-teman Jangan lupa Buat Riki Jakarta Sake Indonesia Siap Klaten dari Jogja Halo Dari Lampung Metro Padang Nah Apa Buat teman-teman Nanti Saya akan Masihin Kolom komentarnya Ya gitu Jadi Nanti kalau bisa Nanti kalau bisa Kalau mau nanya Kena arah sumber kita Itu bisa Ke kolom Q&A Di bawah Yang ada tanda tanyanya Halo Halo Selamat malam Halo 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 Oh iya ini Buat teman-teman Foodpreneur Pokoknya malam ini Sebenarnya cukup Cukup Apa namanya ya Cukup istimewa gitu Karena saya juga Sebenarnya Kemarin pas minta Billy untuk sharing Itu agak deg-degan gitu kan Ini kira-kira mau gak ya Tapi Bener-bener happy banget Karena Billy bersedia Untuk Bongkar-bongkar Rahasianya gitu kan Nanti Nanti coba saya bongkar gitu kan Semoga Semoga Kebongkar sih Semoga kebongkar Nah terus teman-teman Saya juga mau kasih waktu sebentar Buat teman-teman Ayo pada ngambil Catetannya Pada Ambil Pulpen Atau pensil Atau buku Atau mau nyatet Pakai iPad Pakai Tab Monggo Diambil dulu Karena biasanya teman-teman Foodpreneur ini pada rajin-rajin Untuk nyatet Nah terus Malam ini juga Ini istimewa banget Khusus dari Dari Billy Janji Jiwa Ini baik banget Pokoknya malam ini Jadi malam ini teman-teman Foodpreneur Kita ada giveaway Dari Billy Giveawaynya apa aja Ada satu baju Satu tumbler Sama satu set Enamil pin True Keren banget kan Jadi Buat teman-teman Selama kita sharing ini Nanti ada sesi fotonya juga Tapi kalau misalnya Mau di tengah-tengah Nge-print screen Atau Nge-rekam Itu bisa pada di-post Di sosial medianya Masing-masing Nanti tag ke Ad Sejiwa Group ya Atau mau Kopi Janji Jiwa Kopi Janji Jiwa aja apa? Kopi Janji Jiwa aja apa? Nah tolong di-tag ke Ad Kopi Janji Jiwa Sama Ad Foodies.id Jadi nanti Tiga pemenang yang Paling keren Rekapannya Paling keren Apa Print screenannya Rekapannya sih Terutama sih Jadi catetannya Tolong disiapkan Sama di-recap Gitu Jadi nanti kita Akan pilih Tiga pemenang Jadi ada yang Dapat baju Ada dapat tumbler Sama dapat satu set NML Pin NML Pin Oke Kita mulai ya Thank you banget Dibil udah mau Bergabung Gitu kan Ber Apa ya Ed sorry Ke ini Ke balik Kameranya Untung gak ada apa-apa Sebentar Coba ya Gue balik dulu Kok hilang ya Pilihannya Wait Kok kameranya Hilang Sebentar Coba gue liat dulu Kenapa Kameranya hilang ya Kenapa ya Kok aneh Wait Coba gue tekan lagi Ini dia Nah Sudah Kembali lagi Sudah Tapi kok jadi aneh ya Sebentar Kok malah Si backgroundnya Yang ketilek Sebentar gue lain dulu Oke Gak usah pake background deh Oke Nah Paling dari awal dulu nih Bil Boleh gak Sedikit cerita dong Mungkin Gue juga belum Belum terlalu tau Tau sih Dari baca-baca Tapi kan pengennya Denger langsung dari Bilinya ya Boleh gak Bil Singkat aja lah Maksudnya Bil ini dulu Apa Latar belakangnya apa Pendidikannya apa Terus kenapa Sebelum punya Sejiwa grup ini Kopi janji jiwa Ma jiwa tos ya Itu dulu Kuliahnya Kuliahnya apa Sama mungkin Pengalaman kerjanya Apa sih Sebelum janji jiwa Kok bisa gitu Silahkan Oke Oke Thank you ya Sar Thank you Udah ngundang malam ini Jadi Kesempatan untuk sharing juga Buat teman-teman disini Thank you Gue mungkin akan sharing sedikit ya Mengenai Background gue Nama gue Billy Founder dari Kopi janji jiwa Jiwa grup Gue itu lahirnya Di Padang Jadi gue aslinya Born and raised Di Padang Dan kebetulan Gue Lumayan Bersyukur Gue bisa kasih kesempatan Untuk sekolah Di Amerika Serikat Jadi itu dulu Amerika Serikat Dengan backgroundnya itu Keuangan Dan marketing Actually Jadi gak ada Hubungannya sama sekali Dengan Makanan dan minuman Tapi Yang satu yang Hal itu Dulu itu Sekolahnya di Seattle Jadi itu Memang tempat lahirnya Dimana Prokopian Dan banyak juga Tanpaks ya Tanpaks ya Malah salah ya Even yang Amazon juga dari sana Microsoft dari sana Jadi bener-bener Kota yang banyak Makan founder-foundernya Dari sana Nah Setelah balik dari Kuliah Kesempatan Bekerja di Salah satu Agensi Perikanan Di Jakarta Waktu itu Salah satu yang Lumayan Terkenal Itu susah juga Masuknya Mulai sebagai Account Di sana Nah ketika Bekerja Melihat Beberapa Senior-senior Di dunia Perkopian Membuka Kayak Kopi-kopi Indonesia Nah itu Menarik banget Jadi Dapet gak habis kerja Kopinya ke sana Kok enak ya Rasanya ya Gitu Kafenya Homey banget Gitu Jadi Mulailah Kepikir buat Bisnis F&B Gitu Jadi selalu Motonya adalah Ya do what you like Gitu ya Dari sana baru terjun Akhirnya ke Dunia F&B Waktu itu kan masih baru ya Jadi Masih belum tau nih Mau ngapain Tapi yang pasti Gue sukanya kopi Kebetulan ada partner gue Ngajaknya bikin Bubble tea Waktu itu 2011 Jadi 2011 Kita bikin bubble tea Gue co-founder Namanya dulu Kalais Bubble tea Jadi itu Oh Oke Ya Ya Nah itu juga Gue co-founder Kalais Bubble tea Gue di bagian Franchise development Sama Marketing Gitu Kenapa franchise Sebenarnya sebelumnya hanya marketing Co-founding Dan lain-lain Tapi kenapa franchise Karena waktu itu Kita juga Bingung nih Dengan model segini Gimana caranya bisa ekspansi Nah di tahun 2011 itu Salah ekspansinya adalah Franchising atau partnership Gitu Nah jadi itu sedikit background Mengenai Apa yang saya lakukan 2-3 tahun sebelum ini Saya udah lepas Dari Perusahaan sebelumnya Dan mulai sendiri ke Jiwa Group Janji Jiwa Baru dimulai Di 2018 Oke Di 2018 Betul Tapi awalnya Mulain kopi Janji Jiwa dulu kan ya Kalau gak salah Sekarang ada Jiwa Tos ya Betul Sekal itu mulanya Kita di 2018 Itu kopi Janji Jiwa dulu Mei 2018 Mei 2018 Dengan kopi Janji Jiwa ya Betul Terus Nah berarti awalnya Milih bisnis kuliner Kuliner lah ya nyebutnya ya Walaupun kopi kan ya Maksudnya Milihnya itu bener-bener Karena emang Bilih suka berarti ya Atau karena terinspirasi Siatau sana Atau Sebenernya titik awalnya Itu apa sih Sebenernya memang Dari dulu Interestnya memang Udah di daerah Lifestyle Lebih ke makanan Dan minuman Jadi ya Ke arahnya ke kuliner Gitu Terutama Terutama sekali Perkopian Karena apa Karena namanya Suka dan hobi Jadi Sekolahnya juga mulai Mulai ikutan sekolah Ikutin kursus Tadinya gak ada Pikiran mau kayak Seriusin di dunia kopi Gitu Jadi Ikutin kursus Ngambil sertifikasi Ternyata menarik ya Itu dalam juga Gitu Mengetahui luar dalam Mengenai kopi Gitu Nah disanalah Mulai Ada sedikit Rasa kayaknya Pengen nih Buka coffee shop Gitu Cuman coffee shop Seperti apa Nah setelah Di Tahun 2018 Kita ngeliatnya Kayaknya Opportunity nya Bukan lagi Di coffee shop Yang levelnya Kelas atas Gitu Tapi Lebih ke arah Yang grab and go Coffee shop Nah disanalah Kita mulai Kopi janji jiwa Jadi emang dari awal Targetnya itu Bukan coffee shop Yang apa namanya ya Bukan yang high end Kali ya Betul Jadi coffee shop Yang kita masuk Memang harus Bisa Melayani Face profile Dari semua orang Jadi kita Bukan hanya Melayani Nish market Atau cuma ada Beberapa orang doang Beberapa segmen doang Tapi kita harus bisa Didikmatin sama Semua orang Jadi tujuannya Pengennya tuh Bikin Banyak orang Happy lah ya Dengan Bisa minum Kopinya janji jiwa Nah Apa Nah Tapi Bill Bisa gak cerita juga Maksudnya Sebenernya Apa yang Dilihat Billy Pada saat dulu Memulai si Coffee janji jiwa ini ya Apa Yang dilihat Billy Dari Si coffee Yang bisa dinikmati Semua orang ini Itu tapi Dari sisi bisnisnya Oke Jadi Karena udah Bermain juga Di bisnis kuliner Selama 8 tahun ya Pas ketika mulai 7 tahun ya Ketika mulai janji jiwa itu Jadi Kalau itu agak enggan Sebenernya buat mulai Karena Ketika itu Sudah ada beberapa pemain Yang udah mempunyai Ratusan Sebenernya dilapai Di bidang yang Semua orang-mahai Tapi Yang menariknya adalah Ketika waktu itu Ada bisnis opportunity Dimana Kayaknya Online deliveries Atau Antar Pesan makan ini Lumayan lagi naik nih Dan kita pengen Buktikan Sekarang itu Ada bisnis opportunity Baru gak sih Sebenernya di dunia kuliner Dimana Orang tuh Bisa pesen Hanya berdasarkan Dari jarak saja Bukan lagi melihat Brand Jadi Orang pesen Dan Memastikan produk itu Seperti apa Dan tugasnya brand Adalah memastikan Kualitinya enak Nah itu kita tes Kalau ketika Kita bisa Bapak jaraknya Berarti kedua adalah Kita harus pertahankan Kualitas Biar orang jadi Returning customer kita Jadi kita tes itu Kita buka itu Gerai kecil Di kantor kita doang Kantor yang Sebenarnya mirip gudang Jadi tidak ada Melayani Tidak ada melayani Walk-in Hanya melayani Apa namanya Gojek Online Reference Hasilnya 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 Memang bukan Omset yang Bagus Tapi Kita lihat Tiap hari Itu ada Returning customer Artinya apa Semakin kelihatan Seminggu-seminggu Kelihatan Habitnya itu Bang antaranya kemana Mau Ketempat orang yang sama Kita kan Pelajari ya marketnya Jadi artinya Produk kita oke Memang ada Opportunity baru Di Grab and Go Sekarang hanya memaksimaliskan Dimana kita harus Mencari tempat Yang memang Pusat keramaian Dan lain-lain Lokasi lah sekarang Habis ini caranya Nah disitulah Baru mulai Semangat untuk Melihat ini adalah Satu business opportunity Buat kita Grab Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Awalnya juga cuma Ngetes kali ya Ngetes bikin coffee shop Di bawah Kantor Tapi yang dibuka Cuma Mungkin Anak-anak kantor yang beli Sama paling Delivery online aja Jadi ngeliatnya Awalnya dari Delivery online nya Kayaknya marketnya ada nih Cukup besar gitu kali ya Betul Oke Terus Kalau dari Menurut Bile nih gitu kan Sekarang tuh kan Kalau kita lihat Coffee shop itu Luar biasa banyaknya ya Ini tubianus gitu Gue liat Dari yang Tipenya artisan Artisan tuh mungkin yang Apa ya Yang tempatnya cuma satu Bener-bener spesial banget Ownernya duduk disitu Tiap hari Gitu ada juga yang Tipenya itu Apa ya Outletnya banyak Ada juga yang seperti itu Nah tapi Kayaknya sekarang kan Si business coffee ini Udah agak Penuh lah ya gitu Cuma gue pengen tau dong Kalau dari sisi Bile Ngeliat potensi Bisnis coffee 3-5 tahun ke depan Itu kayak gimana Bill Masih terus Terus growth gak Oke Ini Sebenernya A million dollar question Actually ya Karena Hampir semua orang Kalau bisa Predict seperti ini kan Itu bakal Bener-bener kayak Oke This is very good Tapi ya Kita bisa liat lah Semestinya Seperti apa sih Perkiraan gitu Belum tentu terjadi Tapi karena Produk ini adalah coffee Mereka punya Sustainable life Yang lumayan Lebih panjang Dari banding Produk-produk yang lain Kenapa Karena coffee itu Memang sudah menjadi Lifestyle dan habit Kedua Coffee itu Tidak perlu Melakukan edukasi Edukasi produk Ke pasar Yang terlalu susah Kebanyakan produk-produk Varian coffee ini Memang sudah ada Orang sudah kenal Bisa kita bilang Mungkin mulai dari Level yang paling FMCG ya Seperti mungkin Misal setan Orang sudah tahu Kata-kata seperti Cappuccino Susu Lain-lain Vanilla Caramel Itu semua orang Sudah familiar Jadi ketika kita Di dunia coffee ini Kita bisa melihat Produk sustainability Yang lumayan panjang Lumayan lama Nah Untuk Growth 2-5 2-5 tahun Kedepan Memang Adaptasi itu Sangat penting ya Apalagi terakhir Ada COVID ya Jadi memang Sesuatu yang sangat-sangat Tidak diprediksi Oleh para pemain Coffee Sebenarnya Pemain industri kuliner Dimana sekarang Malah Banyakan Teman-teman semua Sudah banyak yang Kearahnya Home delivery Home cooking Kearah kayak Kalau bisa Botol-tol-tol literan Dan semuanya itu Very good effort Semuanya sharing Gimana caranya kita bisa Survive di pandemi ini Dan muncul juga Ya sekarang Orang bisa buka Di club kitchen Dan lain-lain Jadi Memang Di 2-5 tahun Kedepan ini Arahnya mungkin Sekarang Capitalnya Less intensive Tapi Bisa tetap Grow Sekarang Pinter-pinternya Memanfaatkan Capital 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 kita Kalau di dunia Coffee sendiri Itu Buat Mencari Celah Di marketnya Mungkin sedikit Lebih susah Tapi Kalau misalnya Mau jumping Into the Market Itu harus punya Inovasi produk Yang memang Harus bisa Destructive Karena sekarang Kita Ngomongin Kalau di Di segmen Sekarang ini Memang ada segmen Yang speciality Tadi kita ngomong Yang Idealism Dan lain-lain Itu Price range Yang ada di sana Customer Yang udah Look at Different things Dan kita ada Yang punya Second wave Dimana itu Konsistensi Rapi Tapi mungkin Harganya mahal Dan lain-lain Kita juga punya Kita punya Segmen market Dimana yang kita Grab and go Free for all Semua Lidah masuk Kita juga Friendly Di Produk range Produk varian Harga-harga menarik Promo-promo menarik Jadi Di bawah itu lagi Mungkin ke Arah FMCG RTD Dan lainnya Jadi Marketnya lumayan Udah kebentuk nih Dari atas Sampai bawah Jadi ketika Memang ada Memang ada Pemain baru Harus bisa Disrupt This level Of segment Itu satu-satunya Cuman gak bisa Mengkirin Populasi Indonesia Terus bertambah Gak bisa dipungkirin Populasi Indonesia Terus bertambah Pemilum kopi Juga bertambah banyak Arti kata Kalau mau buka Buka aja Gak ada masalah Pinter-pinter Cari celahnya Pinter-pinter Cari marketnya Kita di dunia Berkopian Pas saling support Sama satu sama lain Jadi sebenarnya Yang paling penting Jadi bisa disimpulkan Sebenarnya Dua sampai Lima tahun ke depan Tetap aja Sebenarnya masih potensial Hanya mungkin Yang paling penting Harus bisa Distrap di level Yang mana Betul Betul sekali Oke Nah berarti Ingat Ingat banget tadi Kalimatnya itu Tenang aja Populasi orang Indonesia Terus bertambah Kemudian Peminum kopi Juga tetap Akan terus bertambah Jadi yang paling penting Itu adalah Kita harus mainnya Di market yang mana Sama harus bisa Disrap Keunikannya apa Itu aja Jadi sebenarnya Kalau dibilang potensial Pasti masih potensial Buka Buka aja Jangan takut Tapi itu sih Yang paling penting Harus Ditemuin dulu Titik disrapnya Itu disebelah mana Niche-nya itu Disebelah mana Itu kali ya Mungkin yang paling penting Untuk teman-teman Foodpreneur Jadi Jadi Kenapa Being kreatif Harus kreatif Jadi sebenarnya Boleh ya Kalau bisa disimpulkan Berarti market Untuk coffee shop Ini sebenarnya Apa ya Masih cukup Seksi lah ya Masih cukup Bisa lah ya Dimasukin Betul Masih ya Oke Nah terus Next Next question nih Sebenarnya yang paling Pengen tau juga Kan janji jiwa Banyak banget ya Sekarang udah berapa ratus Sekarang udah berapa ratus sih By the way Kayaknya nampas terus gitu Udah berapa ratus sih 900 cabang Wah Gila Itu kayaknya udah Beda banget lah Levelnya lah Gitu kan Mau tau juga sih Dulu awalnya banget Kenapa milih Model bisnisnya Franchise atau Kemitraan Oke Jadi karena memang Satu sih memang Karena memang udah familiar Dengan bisnis Partnership Dan kemitraan Kalian dulu juga Fendi ke arah sana Jadi setidaknya Mengenai Sistem support Kayak Seberapa visible Ini bisnis Untuk menjadikan Kemitraan Itu udah tau lah Jadi We go with the familiar Yang lebih kenal Arahnya Kedua kan memang Kita Itu last capital intensive Akhirnya kita gak perlu Capital yang banyak Ketiga Kenapa juga kita Opsi lain kan Memang melalui Pendanaan Dari luar investor Dan kita memang Masih belum berani Karena ya Menurut kita Brand ini Belum mature enough Belum tau Apakah dia punya potensi Kita gak mau juga Nanti ada yang investi Kita malah Rugi Atau malah lainnya Jadi Kita lebih pengen Mengembangin ini Mengembangkan brandnya Jadi brandnya punya value Dibanding dari segi Bisnisnya saja Jadi Supaya bisa Lebih tahan lama Jadi ya kita Cus pelan-pelan Melalui kemitraan Pas waktu itu Pas di awal Itu sih awalnya Tapi sampai sekarang Masih kan Sistemnya kemitraan Sampai sekarang Masih kemitraan Masih ya Berarti Bisnis modal Tetap di kemitraan Bukan yang Pendanaan Pendanaan Atau ada juga Semuanya Masih Kita Sendiri Dan Masih melalui Sistem kemitraan Berarti Sistemnya tetap Kemitraan Gila 900 Ngeri Gue Dengarnya Agak shock Nah Nyambung nih Nyambung lagi Boleh gak Di sharing Kalau boleh ya Tapi yang menurut Billy bisa di sharing Apa sih sebenarnya Kekurangan Dan kekurangan Yang bisa di share Ke teman-teman Kalau misalnya Ngambil sistem kemitraan Karena kan Billy Of course Sudah banyak lah Pengalamannya Sudah 900 cabang Pasti Ketemu juga Partner mitra-mitra Yang bermacam-macam Bentuknya Buka bentuk Apa namanya Ekspektasi Sama Apa namanya Gaya-gayanya Itu kan Beragam nih Maksudnya Gimana sih cara Kelebihan dan kekurangan Dulu deh Kelebihan dan kekurangan Pakai sistem Kemitraan Oke Jadi kalau kemitraan itu kan Berdasarkan Cuma di satu kata Yang paling penting Yaitu Support Karena Balik lagi Seberapa Bagus perusahaan Yang menawarkan Kemitraan itu Tergantung dari Support yang diberikan Jadi Itu menjadi Salah satu poin penting Di Kita punya Bagian Department Franchising Kalau dibilang Susah dukanya Susah senangnya sih Banyak sekali Gitu namanya Kita Berhadapan dengan Mungkin lebih dari 500 orang ya Berbeda-beda Iya Jadi Memang Yang namanya Masalah itu kan Konstan ya Jadi tiap Jam ada Tiap ini ada Jadi Memang Kita harus hadapi Artinya apa Seperti kayak Kekurangan Kirim barang Misalnya Sistem dia Belum terupdate Dan ini Orang semua yang Taunya cepat Yang operasional Di lapangan Kita gak bisa Nunggu jawaban itu Respon itu 2x24 jam Kalau standar Industri Mungkin bisa Ngomong Oke Respon anda Akan diberi 1x24 jam 2x24 jam Tapi ini kan Menyangkut Omsetnya Under kita Omsetnya Ini kita Jadi semua Jadi sensitif Kalau gak bales Gimana cara jualan Jadi sering Mereka Itu sering Itu sering Itu sering Hal-hal Seperti itu Jangan distres Tapi menjadi ruangan Untuk Room for improvement Artinya apa Semakin banyak Pertanyaan Semakin banyak Hal yang terjadi Di lapangan Di sisi kita Kita harus siap Untuk terus berbenah Artinya apa Kedepannya Biar gak terulang lagi Kedepannya Biar gak terulang lagi Jadi pas 6 bulan pertama 3 bulan pertama Itu Bener-bener Crazy Jadi Semuanya kita tampung Semuanya kita coba layani Kita perbaiki Nah setelah itu Kita Lihat balik Ke diri kita sendiri Nah ini apa yang bisa kita perbaiki Kita jadikan di sistem kita Jadi Kedepannya Udah kita gak bakal Deal with the same problems Jadi itu sih Yang Yang saya rasakan Dan juga Apa yang kita lakukan Selama ini Tapi mungkin tadi Kalau boleh menyimpulkan Kalau secara kelebihan Mungkin lebih ke Less capital intensive Tadi ya Karena kan Kalau keuntungan Yes Kalau kita Memang Modalnya Buat kita sebagai Brand holder itu Sangat kecil Gimana kita menjual Sistem misalkan Gitu Nah terus Apa Nah Kalau Tentang Kan tadi Oh sorry Tadi satu lagi sih Pengen tau dong Maksudnya Cara Bili Memanage Ekspektasinya Si siapa namanya Mitra-mitra Itu gimana sih Tadi kan Tadi kan Tiga bulan Sampai 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 Tadi kan Terima kasih Itu semua Masukan Di tampung Kemudian Diperbaiki Di sistem Nah cuma kan Ini kan berjalan terus Ya waktu Maksudnya Sekarang kan Udah 2020 Bahkan Pastikan Mitra-terus Nambah Terus Orangnya Juga Pasti Tambah Banyak Pihak Yang harus Di Manage Ekspektasinya Ini kan Juga Tambah Banyak Nah, bisa nggak sih di-sharingin Maksudnya, gimana cara Bilih sama tim Tadi apa, divisinya Divisi kemitraan, apa tadi namanya Gue takut salah nyebut Kita sih ngomongnya Partner acquisition Kita ada itu sistem, namanya Partner support Partner support Maksudnya, timnya namanya Partner support Partner support Maksudnya, gimana sih cara Lebih ke apa ya Membentuk tim ini seperti apa Kemudian, secara sistem Seperti apa lah, maksudnya Apakah pakai komputerisasi kah Atau CS-nya banyak Atau gimana sih gitu, boleh nggak di-sharing Oke Jadi, dulu itu Masalah pertama itu adalah Terlalu banyak mitra Kita kekurangan orang untuk Memberikan respon ya, itu Masalah pertama dulu pas saya diharapin Jadi, artinya adalah hiring Kita hiring Kita hiring, kita Hitung juga gitu Yang kita harus lakukan itu Hiring berapa orang Jadi, manpower planning Dari sisi kayak Satu orang ini Biasanya bisa respon Satu hari Bisa berapa Inquiry sih Atau berapa pertanyaan sih Dari mitra-mitra kita Jadi, kita hitung Hitungnya Dan kita lakukan Manpower planning Sesuai itu Jadi, kita misalnya nih Minggu bulan depan Kita akan buka sekitar Empat puluh outlet lagi nih Satu orang itu Mungkin bisa handle Sepuluh outlet gitu Misalnya Jadi, kita lakukan Oke Per orang ini Kita hire empat orang Untuk bulan depan Kita hire dulu sekarang Kita training Buat bisa melayani Di bulan depan Jadi, itu Membantu kita Awalnya kalah kabut Awalnya kita nggak lakukan itu Namanya kita main tembak aja kan Nggak tahu tiba-tiba Prendasinya banyak gitu Mitra-nya banyak gitu Kita bersyukur Tapi dari sisi kita Kita harus bisa planning Nah, itu satu Memor planning gitu Yang kedua Mulai kita pakai Sistemnya kan WhatsApp gitu ya Nah, sistem WhatsApp ini juga Kita free for all Artinya apa Mau kapanpun Itu di WhatsApp gitu Nah, orang yang support ini Juga nggak tahan 24 jam di WhatsApp Prinsipnya Kita harus memberikan support Harus memberikan service Ya, jadi kita Memberikan itu Kita Mengharuskan Tapi Baik lagi tadi Seperti yang Sarita pernah ngomong Expectation apa sih Dari franchise Dari partners-partners itu kan Kita sendiri Sebagai Franchiser Kita pun harus punya Ekspektasi Kepada Franchise kita Ya Jadi, ini adalah Hubungan Kemitraan ini Adalah Kedua arah Jadi, jangan sampai Betul Jangan sampai Itu menjadi satu arah Yang disana Jadi, terlalu di-offer Di-manding Kita juga Memberikan Sesuatu yang Offer Kepada orang Kepada seseorang Jadi, Kita mengusahakan Memberikan sesuatu Agar orang Bisa belajar Untuk menjalankan usaha Itu yang kita punya Prinsip Berarti Setiap kali Ada yang kecil Misalnya Hal yang bisa Diperbaiki Dengan hanya Melepas colokan Atau Memenukar colokan Itu Harus Telepon kita Dan harus Kita yang sediakan Teleponan mainnya Kita yang bisa Memberikan Trableshooting Seperti ini Jadi, itu Ekspektasi dari kita Dari Kementerawan pun Kita sudah jaga Itu pun Tidak terjadi Pas awal-awal Itu pun Setelah kita jalankan Itu yang kita lakukan Kita melakukan Rules Or policy Yang kita share together Dimana Itu bisa Jadi satu Titik batas Jadi Ekspektasi kita Seperti ini Ekspektasi Fancy juga Seperti ini Jadi kita ketemu Di tanah Itu yang ketiga Yang ketiga itu Yang ketiga itu Adalah mungkin Dari relation Kita buildnya itu Ini kan Partnership relation Tapi ada business relation Juga Make sure Apapun yang terjadi Di lapangan Tidak ngefek ke Kita punya Relation as a partner Artinya apa At the end of the day Apapun yang terjadi Kita harus win-win Jadi harus bisa Accommodate Special case Mereka juga Partner kita juga harus Accommodate Kita punya Kita punya Explanation Itu yang Ketiga understanding Dari kedua Pihak Itu Jadi itu Jadi itu berarti Bukan mungkin Bukan dari awal Tapi setelah di perjalanan Selalu perbaikan sistem Berarti pada saat Mitra yang baru Join Itu mungkin Dikomunikasikan Kalian bahwa Ekspektasi Dari Apa namanya Grup Jiwa Jiwa grup ini Seperti ini Jadi kita Kalau bisa Sama-sama Understand Itu tapi Disampaikan Di awal Kerjasama Mungkin Betul Jadi itu Sampai ada Versi 18 Versi 20 Artinya apa Versi 1 Versi 1 Understandingnya Seperti ini Kita ketemu lagi Ada sesuatu Yang kita harus Improve Versi 2 Jadi ada yang Baru masuk sekarang Kenapa ini Versi 2 Ada yang masuk lagi Versi 3 Cuma gak apa-apa Menurut saya Asalkan kita bikin Terus updated Versi seperti itu Nanti sudah sampai Satu sisi Dimana kita Kerjaan kita Makin sedikit Makin ngebantu kita Dan sistem kita Semakin strong Nah Ini yang saya Harapkan itu Ngerjain Versi-versi Versi-versi ini Repot banget Stress Capek Repot Tapi I believe Itu salah satu Tantangannya Menjadi entrepreneur Di situ Dalam Pengembangan Business franchise Jadi itu kan Sebenarnya Berarti yang Dapet versi 18 Sama yang Dapet versi 1 Itu Beda ya Jadi ada 18 versi itu Apa ya Jadi yang Si versi 18 Tapi gak Complain ya Maksudnya gimana ya Berarti kan Kalau versi 18 Lebih banyak nih Rulesnya Dibanding yang versi 1 Itu Dia gak protes Kenapa sih Itu gitu Gitu Versi 1 Versi 1 Untuk tangan-tangan Untuk update versi 18 Jadi gak apa-apa Jadi mereka harus Ikuti versi 18 Juga Jadi semua sama I see Berarti Maksudnya Yang Yang dulu-dulu Udah tanda tangan itu Ada satu Pasal yang Menyatakan bahwa Mereka harus ikut terus ya Semua pembaruan Perbaikan sistem Perbaikan SOP Perbaikan kualitas Kan memang SOP dan kualitas itu Memang selalu ada perbaikan Jadi mereka harus Mengikuti SOP Yang kita keluarkan Kan seperti itu Jadi Perbaikan SOP Perbaikan bisnis flow Bisnis proses Itu salah satu Menjadi sebenarnya Adalah support Sebenarnya harusnya Mereka senang Dengan adanya Updated Improvement Yang mereka bisa lakukan Di waktu mereka sendiri Seperti itu Iya sih Iya sih Emang harusnya sih Lebih senang ya Cuma Lebih ke bagaimana Mengkomunikasikannya kali ya Karena kan itu Agak-agak Ya Agak-agak tricky sih Kalau gue bilangnya Jadi kadang-kadang Harus benar-benar Pas banget Ngasih infonya Itu pas banget Cara komunikasinya Oke Will Lanjut nih Maksudnya Nah Boleh gak Boleh gak Gue kalau minta share ya Sebenarnya Revenue stream Untuk tipe bisnis Kayak janji jiwa itu Apa aja sih Oke Sebenarnya sih Mungkin gak Spesial-spesial amat Karena mungkin Orang yang Gak pernah Baca buku Mengenai Pantiesing Mungkin udah tau juga Gitu ya Kita itu kan memang Punya dua customer Which is Yang kita itu adalah Partner kita Dan customer akhir And customer ya Nah kebetulan Kalau bisnis seperti kita Revenue streamnya Lebih banyak ke Customer Which is our partner Artinya apa Ketika mereka Sain dengan kita Ada yang namanya License fee Itu satu Kedua Ketika mereka Ya ketika mereka Udah sign dengan License fee dengan kita Kedua adalah Bisa dibilang Management fee Atau marketing fee Atau royalty fee Terserah gitu Apapun itu Yang kita Collect bulanan gitu ya Jadi itu sebagai Bentuk For support gitu Ketiga adalah Dari Penjualan Bahan baku Itu jadi Salah satu Revenue stream Yang sangat penting juga Jadi tiga hal ini Adalah Main Generating revenue Untuk support Bisnis kita Core bisnis kita Berarti Ya itu ya Berarti ada tiga ya Sebenarnya Yang pertama adalah License fee License fee mah Di awal doang kali Atau untuk Berapa tahun pertama Mungkin ya Ya itu Ada kontraknya Berapa tahun Tergantung Ya mungkin License fee Kemudian ada Management fee Royalty atau marketing Namanya emang Suka beda-beda gitu Itu yang di collect Per bulan Untuk support Marketing kali ya Untuk support Branding kali ya Sama yang Yang ketiga itu adalah Penjualan bahan baku Itu aja berarti ya Gak ada lagi ya Gak ada lagi Nah terus Apa Nah kalau tadi kan Udah banyak cerita juga Tentang mengelola Ekspektasi tadi ya Tapi kalau Bisa gak Disrinking lah gitu Disrinking Apa Lima kunci pentingnya Dalam mengelola mitra Itu apa aja Biar pada Pernyata per point Oke Mungkin kita Go back to The start lagi kali ya Sebelum kita punya mitra Dulu kali itu Mungkin kunci yang Paling penting itu ya Ketika mau kita Memulai bisnis franchise Bisnisnya itu Sustain Sustain atau enggak Gitu Atau kita Bikin partnership ini Hanya untuk Cari keuntungan Di depan aja Gitu Jangan dong Jangan Jangan dong Kan kita gak mau Jadi hit and run ya Artinya sabrak lari ya Udah dapat Kita sabur Sabur Akat tangan No royalti Itu Itu harus kita lihat dulu Jadi itu yang pertama Komitmen kita ya Karena Sekali bisnis Kemitraan Partnership Itu gak cuman Satu minggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Tiga bulan Itu tahunan Kita udah komitmen Ketua partner itu Tahunan Jadi itu yang Kadang-kadang orang lupa Nah itu harus Dijadikan Mindset dulu Jelek-jeleknya Kita harus bisa sustain Selama Durasi kontrak itu Karena itu adalah Komitmen yang kita Udah Sampaikan Kedua Kita harus Test dulu Bisnisnya itu Apakah kita bisa Memberikan Satu usaha Yang profitable Marginnya itu Cocok buat Partner-partner kita ini Akhirnya apa Mereka bisa dapat ROI-nya Sesuai dengan Planning kita Projection kita Jangan Bohong Dengan Para partner ini Karena kalau awalnya Bohong Akhir-akhirnya lebih Ripet lagi ke depannya Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu tadi Ekspektasinya itu Sistem-sistem SOP Yang berkembang terus Jadi Kita juga ada Continuous improvement Dengan Apa yang dibayarkan Kita bulan itu Bukan artinya Kita bisa simpan Di dalam kantor kita Tapi kita Harus Memberikan itu Untuk Pelayanan-pelayanan Tambahan Harus ada Support-support Yang diberikan Misalnya dari marketing Misalnya dari Pelayanan Troubleshooting Karena banyak sekali Masalah di Operasional Jadi Jangan Kelihatan Jangan baru Kelihatan uangnya Langsung Mau diambil Harus disisikan Harus kita Harus kita Generate Itu buat Support-support Yang kita sudah janjikan Itu Habis itu Paling Konsistensi Keempat Konsistensi itu Artinya apa Jangan Bilih kasih Antara Partner Itu paling Gak boleh Itu paling susah Kadang-kadang Oke kamu dapat Discon 10% Kamu dapat 20% Kamu gak usah Discon sama sekali Ya gak bisa Jadi mau saudara Yang menjadi mitra Mau jadi Mau Mau teman Yang jadi mitra Mau Konglomerat Yang jadi mitra Harus bisa Memberikan Satu policy Yang sama Misalnya yaudah Disconnya segini aja Semuanya sama Rata Mau siapapun itu Itu harus Diberikan Karena kalau ada Ketimpangan Kalau kita punya Banyak mitra Atau partners Pasti ketahuan Enggak mungkin Enggak Mungkin Ini yang Dua lagi ya Mungkin ya Dari Sisi supply Karena Orang mau jualan Jadi kita harus bisa Support Dalam arti kata Bahan bakunya juga Selain menjadi Revenue Kita Kita harus Make sure Kayak dengan Pertambahnya outlet Atau misalnya Ada season Lebaran Atau di bulan Kita bisa Menemukan itu Kita harus Memperhitungkan itu Jadi Antara kemitraan ini Tidak ada Namanya kayak Waduh dia gak bisa Profit gue ini Gue akhirnya Mesti beli sendiri deh Akhirnya kita sendiri Rugi kan Jadi jangan sampai Terjadi seperti itu 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 salah satunya Yang terakhir Mungkin Tadi Dari Management fee Marketing fee Royalty fee Yang kita dapat Kita harus selalu Improve di Inovasi Dan juga Di Branding kita Itu paling penting Biar kita bisa Sustain buat Sampai 5 10 tahun Kita pengen Terus-terusan Ada di Industri ini Itu palingnya Oke Nah ini Sebenarnya Pertanyaan gue Selanjutnya itu Sebenarnya nyambung Sama Yang kelima Terakhir tadi Karena ini menarik banget Karena kan Kalau dilihat Janjiwa itu Kalau pengamatan gue Itu tuh benar-benar Kreatif banget Sebentar lagi ada ini Sebentar lagi ada itu Sebentar kolek sama ini Sebentar kolek sama itu Nah Nah gue Pengen tahu nih Sebenarnya kan Secara konten juga Kan kreatif banget Sebenarnya kalau Lihat dari IG-nya Lihat dari campaign-campaignnya Nah Gimana pandangan Bilih tentang Marketing sama branding Maksudnya Dia itu Kadar pentingnya itu Dimana sih gitu Penting banget Lebih penting dari Apa Atau misalnya Oh kedua terpenting Dibanding apa Gitu Apa Penting gak sih gitu Maksudnya marketing sama branding ini Untuk yang Untuk jenis Bisnis model yang kemitraan Oke Kalau dari Kalau dari saya sih Dari gue sih Marketing and branding itu Sebenarnya nomor satu Nomor dua itu produk Nomor satu loh Oke Nomor duanya produk Terus Kita ngomongin dari segi bisnis ya Kita bukan ngomongin dari segi Maksudnya Priority di company gue Atau gimana Kita ngomongin dari segi Bisnis Karena Dengan branding yang bagus Dengan foto yang bagus Dengan marketing campaign yang bagus Orang jadi pengen beli kan Itu udah pasti Yang kedua adalah Produk Ketika orang beli Produknya Harus konsisten Kualitinya harus Sesuai dengan Marketing yang digambarkan Nah setelah dua itu tercapai Ketiga itu adalah efeknya Retention Customer retention Nah jadi Kalau bisa dibilang Branding and marketing Adalah nomor satu Itulah dimana kita bisa Attract customer Hingga menjadi Customer retention kita Customer setia kita Itu Ya ketiga Berarti tadi ketiga Impactnya itu adalah Retention ya Dia akan berulang Karena dia Produknya itu Sesuai Sesuai dan konsisten Dengan yang dijanjikan Di branding Jadi pertama itu Justru marketingnya itu Nomor satu Karena dengan branding Dan marketing yang bagus Orang jadi pengen beli Yang kedua itu adalah Produknya juga harus Sesuai dan konsisten Dengan apa yang dijanjikan Di branding dan marketing Tadi yang pertama Kemudian ketiga itu adalah Justru adalah Impactnya Efek dari yang nomor satu Sama nomor dua tadi Yang bawa konsumen itu Ya kalau puas Dia akan retention Atau mungkin Recommendation kali ya Retention dan recommendation Ya referral Oke berarti Nomor satu tuh Dengerin food brander Nomor satu Nomor satu Branding dan marketing Bukan berarti produk Nggak penting ya Tapi produk juga penting Tapi produk Nggak tahu sih Kalau gue itu kan dulu Mungkin backgroundnya juga Marketing ya gitu Jadi gue itu Dari dulu suka Agak-agak Punya prinsip Bahwa Marketer yang jago Itu adalah Marketer yang bisa Menjual produk Yang emang udah bagus Terus bukan produk jelek Kemudian dimarketingin Jadi bagus Itu gue bilang Namanya nipu Betul Tapi ya Tapi kalau kita bisnis kan Produknya itu harus bagus dulu Baru How to Gitu kan Maksudnya Bagaimana kita mengemas ya Bagaimana kita ngebrand Package Brand sama marketing Itu yang paling penting ya Maksudnya Tapi produknya sendiri itu Udah harus bagus dulu Dari sananya Modal utama lah Itu udah standarisasi Oke Terus Kalau dari Billy nih Mau nanya sih Ini sebenarnya Mau ngorek Kalau team marketing Sama konten yang Kreatif-kreatif ini ya Itu tuh sebenarnya Lebih baik bangun sendiri Artinya itu ada in-house Di dalam kantor Gitu kan Atau mendingan di outsource ya Nah kalau Ya maksudnya Pengen tahu lah Menurut Billy gimana Sama Pengen tahu dong Kalau di Apa sih Jiwa Group itu gimana ya Oke Jadi Kebetulan My interest Kalau sekarang sih Bunyakan general General management Kerjaan day-to-day kita Kerjaan day-to-day gue Oversee everything Tapi ketika awal Gue lebih fokus ke Marketingnya Building the brand Supaya bisa Lebih ngejual Produknya Lebih bisa ngejual Dari Apa namanya Dari franchise-nya Gitu ya Jadi Team yang kita lakukan itu Sekarang itu Karena pertama gue realize Kalau kita memakai outsource Itu Content kita tuh Limited numbers Artinya apa Biasanya mereka tuh Kasih paketnya kayak Seminggu posting 4 kali Seminggu posting 5 kali Anggapan dari social media Desain Up to Berapa desain Up to 1 desain 150 ribu 2 desain 500 ribu Atau berapa lah Biasanya kan Ada hitungan paket-paketan Seperti itu Kalau sesuatu yang dimulai Dengan hitungan Itu biasanya Hasilnya memang Tergantung Se-efisiensi apa Gue menghasilkan ini Dengan waktu yang disediakan Biasanya kan seperti itu Jadi gak ada soul-nya Sayang banget Kita udah bayar Buat Buat Teparti Tapi Kadang-kadang Miss the soul of the brand Karena Mereka gak fokus Jadi Kata-kata fokus itu Untuk marketing Sangat penting Karena marketing tuh Is about Consistency About telling the story Jadi Kita Dari gue Gue itu mulai foto sendiri Pake kamera gue Yang ada Gue upload Instagram sendiri Bisa Bisa dibilang semua Yang apa Cari tau sendiri Itu pertama Jadi Very minimal Kedua Ya gue mulai hire Hire Tapi graphic design aja Gimana konten Yang ada di gambaran kita Kita tuangkan Graphic design Biar dia yang bisa Memberikan visual-visual Yang menarik Gitu kan Jadi Build the team Selalu Itu gak apa-apa Itu lebih Lebih bagus Karena The brand Jadi punya soul Punya development Jadi Dari sini Mereka kesini Dari sini Kesini Jadi Jiwa Group Sendiri Marketingnya Semuanya in-house Kita hanya Of course itu Kapabilitas Fotografi Fotografi Video Videografi Itu memang Semuanya Bukan in-house Itu dari Teparti Tapi story Tema Dan lain-lain Itu biasa dari kita Jadi The brain The focus Emang Dan ini Anak-anak sendiri Anak-anak kita sendiri Yang create Karena mereka Udah nyamat Dengan brandnya Mereka udah Kenal dekat Dengan customernya Mereka tahu Apa yang harus Disampaikan Gitu So that was the principle So that was the principle Two principle Dari awal Prinsip kita Dan we built From that Jadi we built From scratch The team Sampai kita Sekarang ada Graphic design PR Marketing Project Segala Makanya kita bisa Turn up With collaboration Activation Executionnya Very important Dari Dari Biar kita Belajar sendiri Semuanya Dan kita Lakukan In-house Jadi Sebenarnya Apa sih Berarti Sebenarnya Memang Paling penting Itu memang Harus Dibangun Sendiri Kalau dari Bili Sendiri Lebih Cenderung Untuk Bangun Si timnya Itu Justru Di dalam In-house Aja Orang Beda-beda Tapi Personally For me Gue pengennya Seperti itu Jadi Kalaupun Harus Di-outsource Itu Mungkin Yang lebih Levelnya Di Eksekusinya Aja Jadi Tadi Kalau Gue Ingat Foto Sama Fotografi Sama Videografinya Aja Yang Di-outsource Tapi Konsep Kemudian Mau Collab Apa Itu Semuanya Dari Tim Internal Selama Ini Betul Oke Nah Terus Satu lagi Nah Ini Next Question Nanti Nanti Gue akan Buka Pertanyaan Juga Dari Teman Teman Ini Ini Waktu Gue Berapa Tinggal Soalnya Kalau Sama Instagram Diputus Kan Sudah Sejam Ini Wartunya 15 Sorry 15 12 Menit Lagi Oke Masih Sempat Untuk Ini Ini Sudah Mau Sampai Bawah Untuk Ngebangun Ratusan Outlet Apa Sebenarnya Yang Harus Disiap Dari Awal Orang Yang Mau Bikin Ratusan Outlet Baru Mau Mulai Apa Aja Yang Harus Disiap Disiap Dari Pengalamannya Billy Dan Apa Yang Harus Dihindari Pasti Selama Pengalaman Ini Pasti Adalah Bukan Gagal Tapi Melakukan Beberapa Miss Tadilah Boleh Nggak Di Sharing Biar Nggak Diulangin Sama Orang Lain Oke Pertama Ketika bikin Satu bisnis Yang Memang Mau Dilakukan Kemitraan Harus Dipastikan Itu Skalanya Seperti apa Pertama Apakah Kita Pengen Melakukan Yang Hanya Cuma Dikit Aja Outlet Misalnya 30-40 Kemitraannya Atau Mungkin Pengennya Ratusan Puji Tuhan Kalau bisa Ribuan Nah Kalau Misalnya Kita Ngomongin Ratusan Kita Ngomongin Ribuan Artinya Kita Harus Masuk Ke Daerah Yang Memang Nggak Terlalu Banyak Sporting Infrastructure Artinya Apal Listrik Kadang-kadang Susah Air Kadang-kadang Susah Dan Lainnya Bikin Itu Dari Awal Nggak Terlalu Heavily Dependent On That Jadi Nggak Terlalu Berat Bertondong Ke Oras Sana Pasti Butuh Listrik Pasti Butuh Air Pasti Butuh Lainnya Cuma Kita Minimalisasikan Itu Jadinya Itu Pertama Kita Harus Buka Dimana Aja Kedua Ketika Kita Buka Ratusan Outlet Artinya Apa Atau Misalnya Kita Buka Satu Outlet Aja Replika Yang Kita Punya Sekarang Aja Artinya Apa Kita Harus Listdown Itu Sampai Detail Step Stepnya Mulai Dari Gambar Itu Paling Gampang Gimana Di Kondisi Tempat Seperti Ini Yang Berbeda Beda Gimana Caranya Biar Bisa Konsisten Itu Harus Kita Pikirkan Belur Yang Ketiga Itu Involvement Dari Pihak Mitra Nya Juga Jadi Kita Nggak Bisa Jadi Project Manager Mereka Mereka Harus Jadi Project Manager Mereka Sendiri Artinya Apa Kita Akan Melakukan Training Dan Pembukaan Ketika Mereka Yang Sudah Melakukan Update Ke Kita Progresnya Sampai Seperti Apa Karena Kita Udah Kasih Namanya Timeline Tanggal Segini Udah Mestinya Project Udah Selesai Tanggal Segini Udah Mestinya Udah Bisa Pembukaan Jadi Semuanya Mereka Harus Ikuti Kita Juga Terbantu Tiga hal Itu Sangat penting Untuk Disiapkan Di awal Mau Bukanya Banyak Mau Bukanya Dikit Dengan Adanya Seperti Itu Kita Akan Bisa Dengan Mudah Mereplikasikan Cabang Percabang Itu Yang Kita Harus Siapkan Berarti Tadi Harus Pastikan Skalanya Seperti Apa Angkanya Berapa 30 40 Ratusan Teribuan Kemudian Harus Masuk Ke Yang Enggak Banyak Enggak Terlalu Banyak Involvement Kalian Harus Bisa Buka Dimana Aja List Step Step Sampai Detail Mulai Dari Gambar Kondisi Beda Beda Harus Tetap Konsisten Dimanapun Tempatnya Harus Bisa Tetap Buka Dengan Apa Ya Template Yang Sama Dengan Branding Dengan Branding Yang Senada Jadi Jangan Nanti Yang Di Tempat Ujung Sana Pake Spanduk Tempat Sini Pake Neon Box Aneh Jadinya Sama Kita Harus Sepakati Dulu Involvement Mitra Itu Dari Mana Jadi Dia Harus Jadi Project Manager Sendiri Jadi Bukan Kita Project Manager Kita Hanya Bisa Men-support Dari Sisi Timeline Yang Udah Disepakati Di Awal Jadi Semuanya Harus Mudah Direplikasikan Terus Apa Sih Prinsip Yang Bili Pegang Dalam Menjalankan Bisnis Secara Pribadi Dan Purpose Itu Apa Bikin Jiwa Group Ini Sebenarnya Lebih Dari Brand Value Karena Gue Pernah Build Beberapa Brand Gak Semuanya Bisa Sukses Jadi Mau Bikin 10 Brand 1 Brand 2 Brand 3 Brand Tetap Yang Paling Penting Brand Value Di Belakang Itu Semua Nah Kebetulan Jiwa Ini Di Level Ketika Menjadi Entrepreneur Sudah Level Lebih Lebih Mature Artinya Sudah Lebih Ngerti Mengenai Ini Itu Sudah Lebih Paham Mengenai Lainnya Jadi Kalau dari gue sih Brand Value Is Very Important Buat Kita Kita Bisa ngomong Sama Satu lagi Baik lagi Kediri 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 Harus Ngerti Value Kita Sendiri Seberapa Value Kita Sendiri Gue Sering Lihat Ada Ilustrasinya Misalnya Ada Duit 100 Rebu Dia Dalam Keadaan Lecek Dia Value Berapa 100 Rebu Dalam Keadaan Diumpel Kena Tanah Value 100 Rebu Jadi Kita Gagal Kita Mau Kenapa Kenapa Tetap Value Sebenarnya Adalah Segitu Jadi Jangan Pernah Under Value Kita Kalau Kita Misalnya Lagi Di Masa-masa Yang Lagi Sulit Masa-masa Yang Ini Jadi Itu Salah Satu Yang Menurut Itu Value Mengenai Value Dari Apa Yang Kita Jalanin Dan Juga Value Dari 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 Kita Sendiri Tapi Kalau Purpose Lo Dulu Awal Bikin Janji Jiwa Pengen Bikin Semua Minum Kopi Atau Apa Takutnya Gue Salah Kalau Purpose Kita Itu Balik lagi Kita Pengen Menjadi The Largest Coffee Chain Di Indonesia Dan Juga Kita Pengen Budaya Minum Kopi Indonesia Ke Dunia Itu Purpose nya The Largest Coffee Chain In Indonesia Dan Bawa Budaya Minum Kopi Dari Indonesia Ke Seluruh Dunia Betul Oke Ke Seluruh Dunia Ada visi Nilai Panjang Lagi Tidak Cukup Nanti Harus Dipajangin Sejam Lagi Kayaknya Gue Coba Buka Pertanyaan Dulu Kayaknya Tadi Ada Yang Nanya Sebentar Dari Ini Ada Pertanyaan Halo Kebetulan Kami Terinspirasi Sama Kopi Janji Jiwa Jadi Kami Bukanya Coffee Shop Ini Kelihatan Dari Namanya Oh Kopi Janji Doang Ya Ampun Oke Yang Lain Ini Kayaknya Dia Bukan Nanya Satu Lagi Ada Yang Nanya Dari Segi Promosi Jenis Promosi Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Di Awal Bisnis Mungkin Cerita Dari Pengalaman Aja Dulu Promosi Awalnya Apa Janji Jiwa Kalau Dari Kita Kebanyakan Itu Buat Opening Narik Pasti Kita Harus Giving Buy One Get One Free Itu Paling Efektif Awal Awal Biasanya Kedua Dari Segini Gimana Kita Dapat Referent Biar Orang Tahu Dengan Harga Yang Paling Murah Ketika Awal Kita Nyebarin Minuman Secara Gratis Karena Cost Buat Satu Gelas Paling Murah Misalnya Harganya Sekitar 10.000 Cost Kita Sekitar 3.000 4.000 Jadi Itu Paling Murah Jadi Akhirnya Kita Sebar Semuanya Ke Teman Ke Sodara Dan Lain-lain Nya Awal Dari Situ Kita Minta Bantu Foto Bantu Viralin Segala Macam Itu Awal Yang Menurut Cheap Very Effective Dan Juga Bisa Dipraktekan Yang Kedua Mungkin Tadi Promosi Walk-in Seperti Buy Buy One Get One Free 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 Upsize Ketiga Tergantung Platform Apa Yang Dipakai Mungkin Bisa Dari Delivery Online Bisa Kerja Sama Dulu Awal Tidak Usah Ambil Untung Terlalu Banyak Kita Make sure Kita Bisa Dapat Promosi Seperti Apa Biar Customer Tertarik Untuk Beli Minuman Kita Dulu Jadi Kalau Dengan low Budget Pas Ketiga Baru Mulai Itu Ketiga Hal Yang Biasanya Gue Lakukan Gue Sendiri Lakukan Itu Oke Kita Sesi Foto Dulu Takut Keburu Ini Kita Sesi Foto Dulu Jadi Teman Teman Ayo Pada Di Scream Capture Sekarang Ada Sekitar Beberapa Menit Oke Ayo Teman 1 2 1 2 1 2 Oke Oke Pastikan Pastikan Jangan Lupa Di Posting Di Social Media Masing Masing Tag ke At Kopijanji Jiwa Sama At Foodis Dot ID Ada 3 Pemenang Beruntung Ada Dapat Satu Baju Satu Tumblr Sama Satu Set Enam Elpin Khusus Dari Janji Jiwa Oke Nabil Ini Masukin Terakhir Terakhir Ada Ngasih Pesan Pesan Untuk Teman Food Trainer Bisnis Kalau Dari Gue Sebenarnya Apa Yang Gue Jarin Sekarang Gue Ngerasain Jadi Enjoy Enjoy the journey Karena Up and Down Itu Very Prosesnya Itu Benar-benar Tidak ada Instant Jadi I've been Doing this For 9 Years Jadi Jangan Bilang Kayak Oke Ini Pertama Kali Gue Terjun Di Dunia F&B Dunia Kuliner Kuliner Harus Sukses Enggak Enggak Segampang Itu Karena Semuanya Tutup Proses Dari 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 Sendiri Dari Pembelajaran Apa Yang Kita Dapatkan Dengan Melakukan Ini Dan Itu Banyak Sekali Yang Dipelajari Jadi Enjoy Proses Nanti Pasti You Will Learn Ketika Kita Look Back Seberapa Jauh Kita Udah Progress Asalkan Kita Punya Mindset Kita Akan Siap Untuk Maju Terus Itu Sih Paling Berarti Mungkin Lebih Ke Ini Kali Ya Kalau Diterjemah Lebih Jauh Boleh Gak Sih Gue Bilang Bahwa Lo Harus Punya Mindset Yang Besar Kalian Visinya Yang Tinggi Yang Jauh Tapi Jangan Lupa Untuk Terus Belajar Keep Update Keep Belajar Karena Ilmunya Terus Menerus Ada Lagi Kurang Lebih Kayak Gitu Karena Gue Ngeliat Sebenernya Dari Teman Teman Bisnis Yang Mungkin Bisa Dibilang Cukup Besar Ya Kan Janji Jiwa Tadi Berapa 900 Ya Boleh Boleh Dikatakan Bahwa Ini Cukup Besar Jadi Kayaknya Harus Bener-bener Keep Update Maksudnya Buat Teman-teman Foodpreneur Juga Harus Dicatat Dengan Lebih Di garis Bawah Di Board Kalian Maksudnya Seorang Billy Aja Yang Outletnya Udah 900 Dia Bilang Dia Juga Masih Harus Tetap Belajar Harus Tetap Semangat Karena Dulu Waktu Awal Buat Bisnisnya Juga Gak Segampang Itu Ferguson Gitu Gak Semudah Itu Dulunya Juga Punya Pengalaman Yang Lalu Pernah Ngejalanin Bisnis Yang Lain Kemudian Pengalaman Itu Juga Mungkin Diambil Sebagai Salah Satu Modal Pas Dia Bikin Janji Jiwa Ini Dan Sekarang Oh iya Gua tuh Lupa Sebenernya Tadi Lupa Mau Nanya Janji Jiwa Tos Tapi Udah Maksudnya Karena Ini Waktunya Udah Mau Diputus Sama Si Ini Gua Udah Di Warning Udah Udah Kalau Gitu Nah Paling nanti Mau ya Kalau kita undang-undang lagi Kapan-kapan Kita Cerita Lebih banyak lagi Di tema Yang berbeda Sama Billy Asik Oke Kalau gitu Thank you Buat semua Teman-teman Foodpreneur Yang udah Nonton Sejam Bareng Billy Thank you Banget Untuk Billy Untuk Waktu Satu Jam Luar Biasa Berharga Buat Teman-teman Foodpreneur Thank you Juga Udah Berbagi Paling Ketemu Lagi Nanti Di lain Kesempatan Sama Billy Kalau Nanti Kita Undang Lagi Oke Thank you Billy Bye Thank you Thank you